mengatakan, kata Nabi SAW ini baina aidi kumfartun, saya ini sudah lama bersama kalian kata Nabi dan Nabi mengatakan dan aku akan menjadi saksi atas kalian ini ucapan Nabi, saya sudah lama bersama kalian kata periwayat hadith ini termasuk hadith terakhir Nabi sebelum meninggal dunia karena setelah Nabi berkhutbah tersebut para sahabat tidak jumpa lagi dengan Nabi di atas mimbar kata Nabi, Nabi mengatakan saya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah atas kalian perjumpaan kita kata Nabi, nanti di telaga ini bukan buat sahabat saja, buat kita semuanya Nabi janji, perjumpaan kita di telaga kata Nabi, saya sudah melihat telaga dari tempat saya berdiri disini Rasulullah itu dikasih sama Allah SWT keistimewaan apa keistimewaan? Nabi itu melihat hal yang jauh yang tidak dilihat oleh manusia biasa makanya dari setiap hadith Nabi ada orang namunin, oh zaman sekarang ada orang begini ini sudah disebutin nama Nabi 1400 tahun yang lalu berarti apa? Nabi lihat Nabi tahu keadaannya, Allah sudah perlihatkan sudah diperlihatkan kepada Rasulullah jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang terbaik jalan kita jadi kalau ada orang bilang enggak zaman Rasulullah sama beda itu zaman kita sekarang Rasulullah enggak tahu zaman kita ini kalau ketemu orang kayak begini enaknya ada apa ini ya? yang tidak apa-apa ini, memang enggak ya seakan-akan kayak Rasulullah enggak tahu Rasulullah lebih tahu dari kita itu Rasulullah yang bilang loh apa kata Nabi? Nabi bilang nih ini sebelum Nabi meninggal hadithnya disebutkan kata Nabi SAW demi Allah saya tidak takut kalian berbuat kemusyrikan karena insya Allah umat Nabi Muhammad SAW mereka dijauhkan dari kemusyrikan tapi yang saya takutkan yang saya khawatirkan dunia yang diperebutkan Nabi sudah sebutin 1400 tahun yang lalu sekarang kita jadi saksi berapa banyak orang merebutkan dunia dunia yang bakal ditinggal yang gara-gara merebutkan dunia satu sama lain berselisih satu sama lain ribut satu sama lain bertikai cuma merebutkan dunia yang bakal ditinggal hak ada yang Nabi sudah sebutkan 1400 tahun jadi kemusyrikan di dalam menyembah sesuatu itu sudah Nabi katakan insya Allah umat Nabi tidak ada yang solat 5 waktu dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada kemusyrikan yang lain apa? ketika mereka beramal menghancurkan amalnya bukan karena Allah ta'ala jadi menjadikan kehancuran makanya sebelum kita beramal kita harus bisa menjaga atau bersabar menjalani niat kita ini daripada syawai bersyirik daripada penyakit-penyakit yang menjadikan seseorang itu berbuat kesyirik kesyirikan jangan sampai kita melakukan sesuatu karena manusia karena ingin dilihat orang jangan sampai dan apapun yang menghancurkan daripada amal tersebut dari awal kita sudah jaga kita menjaganya ini disebut juga sabar kemudian apa lagi? ikat keikhlasan kita di dalam menunaikan hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah s.a.w. ini sabar dalam mengikatnya dari awal kita sudah mengikat apa yang kita lakukan? ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. ini adalah ajaran Nabi s.a.w. syariat Nabi Muhammad s.a.w. nah dalam menjalani itu juga kita perlu kesabar sabar wadhalika mensobri syedid dan hal yang ini ini sabar yang paling berat diantaranya dalam mengikatakan yang kedua sabar di pertengahan amal sabar dalam menjalani amal apa saja sabar dalam menjalani amal yang pertama dalam 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 kita tidak atau jangan sampai kita ini lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani amal tersebut jadi berusaha contoh sabar dalam soal kemudian juga seperti puasa dalam berpuasa menjaga sebagaimana puasa kita biar terima kasih